Selamat datang di channel Mujino Vlog Terima kasih karena sudah klik video ini Malam ini aku lagi ada di Jambi Di kota Jambi Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu Perjalanan aku dari siang itu Aku dari kampung sekitar jam 1 Jam 1 itu aku pergi Mau ke kota gitu karena ada keperluan Dan mungkin sampai Jambi Sekitar jam 4an Dan langsung aja aku kesini cari hotel Dan sampai lalu gue di hotel Sampai hotel karena saking panasnya itu Langsung gue di kerasi Jadi sampai sini langsung gue mandi Gue makan Cari makanan buat cemilan di hotel Terus nanti malam juga Mungkin aku bakal ngumpul-ngumpul sama teman-teman aku Pokoknya kalian semua subscribe dulu Karena subscribe gratis Nggak bayar Jadi buat teman-teman semua Anak AMS Nanti malam kita ngumpul Nongkrong-ngkrong bareng Kayak biasanya Kita bakal ngobrol-ngobrol Dan ngevlog bareng sama teman-teman Tapi pada malam ini Aku masih di hotel nih Masih secara dulu Masih capek banget Karena perjalanan jauh Dari kampung ke kota itu bukan sebentar Lama banget Jadi perjalanan jauh Mungkin membutuhkan tenaga Yang sangat luar biasa Ada ibu-ibu guys Mungkin malam ini Kita bakal ngomong-ngomong sama teman-teman Ngobrol-ngobrol kayak biasanya Ngobrol-ngobrol cerita-cerita Pokoknya bakal seluruh-seluhan deh Ada di kampung Ntar besok kita Ngevlog bareng lagi Oke Buat teman-teman semua yang di kampung Dulu yang belum subscribe Teman-teman gue yang belum subscribe Subscribe dulu Untuk Dan sekarang kita mau menuju Ke warungnya Bos Keka Karena disitu Biasanya tempat kambing nongkrong Oke Kita langsung aja jalan ya Pokoknya jangan lupa Sahabat gue bangun Sahabat gue bangun Oke Kita sudah sampai di warung Bos Keka Ini adalah teman kita Masih muda Tapi udah berkarya Sudah bisa mengembangkan bisnisnya Ini dia Anak muda yang perlu dicontoh Anak muda belum menikah Tapi sudah punya bisnis yang sebesar ini Luar biasa banget Malam ini gue seneng banget Karena bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman Tapi sayangnya Anak AMS Anak kotor support Gak lengkap malam ini Masih ada yang noob Masih ada yang Dinas lah segala macem Aku mau tanya sesuatu sama Bos Keka Bos Gimana sih Motivasimu Kalau bisa Masih muda Tapi udah punya usaha yang besar ini Kalau Menurut saya sih Ya percaya diri aja Sama kita ya Terus Banteng nyerah Itu aja Terus Walau kita lajang tuh Sisikan lah Duit kita Untuk masa depan kita nanti Gitu Jadi istilahnya Walau kita Maaf sekalian ya Buat yang berpendidikan Walau kita udah ada pendidikan Bos Yang jelas kita gak bisa diukur sama orang Walau kita kerja sama orang Tapi duit kita itu tetap nabung Karena hemat pangkal kaya Bos Bukan hemat pangkal miskin Itu beda Bos Jadi kalau saya sih pribadi Bekerja Terus ada satu Beluang Kejar peluang itu Jadi kita gak bisa terlalu fokus sama ijazah Kita harus targetkan S1 Kita dapat pekerjaan Belum tentu Belum tentu Jadi Jadilah diri sendiri Jadilah diri sendiri Betul? Betul Kalau kita pengen sukses Ada niat dan skill gitu Bos Kalau kita serjana Gak punya skill Gak bisa kerja Bos Sake betul banget Kita digunakan orang Itu yang jelasnya skill gitu Bos Skill Kalau kita punya pendidikan lebih tinggi Gak punya skill Sama aja dengan bohong Sama aja Tepuk tangan dulu Itu dia teman-teman Kalau kita tuh berkawan Jangan pandang bulu Mau orang kaya Mau orang Gak pandang agama Gak pandang anak motor Ah pokoknya kalian semua Sahabat gue banget Ray Mana suaranya Mana suaranya Terus juga kita Mau nanya sesuatu Sama Bos Alec Bos Alec nih katanya Kerja di showroom Tapi dia nih Kebal banget sama Apa ocehan Bos ya Menurut Bos itu Hal yang wajar Apa gak sih Ketika diparin sama Bosnya Itu hal yang wajar Karena kita ikut orang Jadi kita harus Ikuti peraturan Apa yang ada Dan kita harus Lebih semangat lagi Walaupun kita dimarahin Itu bukan karena dimarahin Itu nasehat Biar kita lebih semangat lagi Kerjanya Biar jadi orang yang sukses Nah jadi semua orang Itu punya target Jangan sampai kita Terlalu punya Apa Bos GK Punya settingan tinggi Cuman gak sesuai Sama kita ya kan Betul Kita juga harus tahan Sama telinga Bos ya Pokoknya ini Pengalaman banget ini Ini Bos GK Adalah orang yang Sangat kuat Dalam apa Merantau Dari Medan sampai ke Jambi Bahkan sudah kemana-mana Keliling Indonesia ya Kerja di PT mana Itu dulu Saya kerja di kontraktor ya Saya dulu Kerja di kontraktor Cuman saya pikir Pengalaman itu Memang penting Cuman untuk ke depannya Saya agak ragu sedikit Masalah diatur Masalah cerikat Jadi saya nabung Nabung Jadi buka usaha sendiri gitu Jadi saya pun Berharap untuk kawan-kawan semua Semoga bisa Walau kita berpendidikan Tapi usahakan untuk berusaha Bos Berwirausaha Itu baru mantap Bos Ini dia Aku selalu sama Bos GK Beliau ini pendidikannya Gak tinggi Cuman pengalamannya yang tinggi Bahkan kita semua kalah ya Kalah masalah usaha Makanya itu aku tuh Perlu belajar banget Sama Bos GK Gimana secaranya Kita bisa punya usaha Sendiri Bayangkan coba Orang rantau datang ke Jambi Punya usaha seperti ini Ini gak mudah brai Gak mudah Karena banyak orang Yang susah menjadi pekerjaan Hati-hati Bos Oke sih Bosku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan